Intro Hai, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana caranya mempersiapkan dan menggunakan alat monitor gula darah Aku Check Performa. Kini Anda tidak perlu ragu lagi tentang cara menggunakan alat, karena saya akan mendampingi Anda untuk membuat semuanya mudah. Ikuti saja panduan dari saya. Panduan ini sudah dibagi menjadi beberapa bagian kecil. Jadi, jika Anda melakukan sesuatu, Anda bisa kembali untuk melihat bagian itu lagi. Sekarang, hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa Anda sudah memiliki semua perlengkapan yang dibutuhkan untuk memulai tes. Anda harus memiliki hal-hal berikut ini. Sebuah alat Aku Check Performa Meter, satu tabung kemasan strip test Aku Check Performa, satu pena coblos Aku Check Soft Clicks, dan sebuah jarum Aku Check Soft Clicks. Jika Anda tidak bisa menemukan salah satu kelengkapan, atau jika Anda membutuhkan bantuan, silakan hubungi layanan pelanggan Aku Check. Mari kita mulai dengan mengkode meter Anda. Pengkodaan bertujuan untuk menginformasikan meter tentang data strip test yang akan digunakan. Ambil dust strip dan buka dengan hati-hati. Cukup dengan merobek label di atas dust. Di dalamnya, Anda akan menemukan kertas perisi informasi teknis, satu tabung kemasan strip test, dan sebuah chip kecil berwarna putih atau hitam. Ini adalah kode chip. Chip itu bisa jadi sebuah kode chip atau chip aktifasi. Masukkan chip aktifasi, seperti yang ditunjukkan pada gambar ke dalam lubang pada sisi meter. Sekarang, alat pengukur sudah diaktifkan. Sangat mudah, bukan? Ketika Anda mulai menggunakan dust strip test yang baru, Anda akan menemukan kode chip yang baru. Saat itu, Anda perlu memeriksa warna dari chip yang telah terpasang pada meter. Jika chipnya berwarna putih, keluarkan dan ganti dengan chip yang baru. Terdapat dalam kemasan strip test Anda. Jika chip yang telah terpasang dalam meter Anda berwarna hitam, biarkan saja chip itu tetap berada di sana. Sekali Anda memasukkan chip aktifasi hitam, selamanya chip tersebut tidak perlu diganti lagi. Jika Anda punya chip aktifasi berwarna hitam di dalam meter Anda, maka Anda dapat membuang semua chip aktifasi yang terdapat dalam kemasan strip test Anda. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana caranya menggunakan perangkat jarum Aku Check Soft Clicks. Pertama, Anda harus mengisi perangkat jarum Anda dengan lanset Aku Check Soft Clicks. Lepaskan tutup kepala dari perangkat penacoblos. Sekarang, masukkan lanset ke dalam tempat lanset seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dorong lanset hingga terpasang sempurna di tempatnya. Putar dan lepaskan segel pelindung di bagian kepala lanset. Dengan demikian, ujung jarum terlihat. Pasang kembali tutup perangkat jarum Anda. Pastikan untuk memposisikan cekukan pada tutup lanset segaris dengan tanda yang tertera. Langkah selanjutnya, atur kedalaman penetrasi sesuai dengan tipe dan ketebalan kulit Anda. Dengan memutar kepala penas Soft Clicks, Anda bisa memilih pengaturan tingkat kedalaman tembus lanset. Sebagai permulaan, pilih pada angka 2. Mungkin saja, Anda perlu mencoba beberapa kali, sampai menemukan angka posisi lanset yang paling tepat untuk jenis kulit Anda. Untuk menggunakan perangkat jarum tersebut, pertama-tama Anda harus mengokangnya. Tekan tombol kokang ke bawah. Sekarang, tombol picu yang berada pada bagian samping pena menjadi berwarna kuning. Hal ini mengindikasikan bahwa pena Soft Clicks sudah siap untuk digunakan. Tekan tombol kuning untuk melepaskan lanset. Maka, jarum akan mencoblos jari Anda. Hal ini penting untuk diingat. Lanset Aku Check Soft Clicks hanya dapat digunakan 1 kali, dan harus dibuang setelah digunakan. Lanset yang digunakan lebih dari 1 kali tidak kelas stereo. Selain itu, setelah sekali dipakai, ketajamannya akan berkurang, sehingga akan lebih menyakitkan jika dipakai ulang. Setiap akan membuang sampah lanset, pastikan tidak menyebabkan orang lain cedera. Dan selalu gunakan wadah sampah untuk benda tajam. Untuk membuang lanset, lepaskan tutup pen Soft Clicks terlebih dahulu. Untuk melepaskan lanset yang telah terpakai, arahkan ujung jarum ke wadah sampah khusus benda tajam. Dan keluarkan lanset dengan mengesar tombol ejektor ke depan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar. Lalu, pasang kembali tutup kepala pena. Sekarang Anda sudah siap untuk melakukan tes. Pertama-tama, Anda harus memilih jari yang akan diambil sampel darahnya. Sebaiknya, Anda memilih jari yang berbeda setiap melakukan tes. Karena jari-jari Anda semakin lama akan semakin sensitif. Ingatlah untuk selalu mencuci tangan Anda dengan sabun dan air hangat. Lalu keringkan dengan baik sebelum melakukan tes. Ambil strip tes dari tabungnya. Dan ingatlah untuk segera menutup kembali dengan rapat. Hal ini untuk melindungi strip yang tersisa. Selalu cek tanggal kadaluarsa dengan label tabung. Jangan melakukan tes dengan strip yang sudah kadaluarsa. Sekarang, masukkan strip tes ujung berwarna emas terlebih dahulu, ke dalam meter. Lalu, simbol tetes darah kecil yang berkedip akan memuncul di layar. Hal ini menunjukkan bahwa meter sudah siap digunakan. Ketika mencoblos jari, Anda selalu memilih bagian samping jari daripada ujungnya. Karena di bagian itu terasa lebih nyaman dan tidak terlalu sensitif. Sekarang, tekan tombol pengokang pena softkliks ke arah bawah. Tombol picu yang berada pada bagian samping pena menjadi berwarna kuning. Hal ini mengindikasikan bahwa pena softkliks sudah siap untuk digunakan. Tekan bagian ujung pena yang berlubang. Lakukan dengan cukup kuat ke bagian tepi jari Anda. Lalu, tekan tombol picu kuning untuk melepaskan jarum. Maka jari Anda akan tercoblos. Pijat jari ke arah ujung kuku untuk membantu aliran darah. Sekarang, tempatkan titik darah ke bagian ujung strip. Dan, biarkan darah terserap oleh strip. Ketika strip sudah cukup menyerap darah, simbol jam pasir kecil akan berkedih pada layar untuk menunjukkan bahwa pengukuran sedang bekerja. Hasil tes gula darah Anda akan siap dalam 5 detik. Benar-benar mudah. Sekarang, Anda sudah mendapatkan hasil tes gula darah. Dua langkah akhir yang penting. Pertama, buang strip test bekas yang telah digunakan. Lalu, buang lanset bekas yang sudah digunakan. Selalu buang lanset bekas agar tidak menyebabkan orang lain cedera. Gunakan wadah sampah untuk benda tajam. Lepas tutup kepala pena. Lalu, arahkan jarum ke dalam wadah sampah dan lepaskan lanset dengan mengeser ejektor ke depan, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Lalu, tutup kembali ujung kepala pena. Sekarang, Anda bisa menyimpan semua perlengkapan tes ke dalam tasnya. Anda akan menemukan informasi lebih lanjut pada manual pengguna yang terdapat dalam paket meter. Di sana juga ada kartu garansi. Jangan lupa untuk mendaftarkan garansi meter Anda yang berlaku seumur hidup. Sangat mudah, bukan? Jadi, jika Anda masih ada pertanyaan, silakan telepon layanan pelanggan Akucek. Anda juga bisa mengunjungi akucek.com. Terima kasih karena Anda telah memilih alat monitor gula darah Akucek Performa.